Halo guys, balik lagi sama gue Agin. Kali ini video singkat aja. Jadi Taris Lane bakalan rilis besok jam 9 pagi waktu Indonesia Barat. Buat gamenya sendiri udah bisa pre-download dari tadi pagi. Terus daisnya sendiri di PC itu sekitar 26GB. Di sini juga tim Taris Lane ngasih saran. Jadi setelah kalian bikin karakter, kalian mainin dulu sampe gamenya ke Goa dan ngomong sama NPC Jaya. Jadi ini tuh katanya buat menghindari karakter kita kena rollback atau kehapus. Lanjut, kelasnya sendiri ada 9 dan tiap kelas punya 2 spek. Warrior ada Rage buat DPS sama Warshield buat tanknya. Terus Paladin ada spek tank sama DPS juga. Ranger kedua speknya DPS, yang satu fokus pake panah sedangkan yang satunya Temat Beast atau pake hewan buas. Terus Barbarian ini kelas yang katanya lumayan OP di CBT, dia ada spek DPS sama tank juga. Bart ini juga katanya kelas yang kuat, dia punya spek DPS sama spek heal. Priest ada DPS sama heal juga. Mage ada DPS Frost sama DPS Flame. Terus Shadow Swordman, kelas ini seinget gue strong buat PvP dan keduanya spek DPS. Sama Phantom Necro, dia ada spek DPS sama heal. Dan seinget gue kelas Phantom Necro sama Shadow Swordman itu baru muncul pas CBT ke-2. Lanjut, kontennya sendiri gak akan langsung dirilis semua, tapi bakalan bertahap. Kayak di tanggal 21 Juni itu ada Dungeon Library of Chaos, System Crafting, Battleground. Terus di 25 Juni ada World Boss. Sampai bulan Juli nanti ada Arcane Realm Level 7, Raid Root of Corrosion, sama Unchantry. Oh iya, untuk Dungeonnya itu untuk 5 player, sedangkan Raidnya 10 player. Sama jangan lupa juga buat prior register kalau belum, buat dapetin Pet, Prosperty Seeker, sama Mount Unicorn. Oke, itu aja buat video singkatnya. Gue sendiri kemungkinan bakalan ada di server Asia. Kalian sendiri bakalan main taris lain gak? Kalau main bakalan pakai job apa-apa? Oke, itu aja videonya. Thank you guys. See you next time. All tragedies stem from greed and lust.